dia ini stabil di 60fps lihat 59-60fps ya dia stabil di 90fps yang bawah juga ini sedang saya coba masuk nih kita coba lihat aja ya bagaimana performanya dia stabil tuh temen-temen ya mantap sih ini kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tidak bosan-bosannya temen-temen ya ternyata ada update lagi untuk aplikasi security ataupun game Turbo terbaru untuk device Xiaomi ya nah kali ini versi 7.8.4 yang sudah memiliki kestabilan yang kalau merusak sih cukup lumayan lah karena dia ini sudah ekor 1.2 alias ini stabil ya global stabil bukan versi Cina dan kalau kita kita coba masuk langsung ke dalam aplikasinya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia cuy nah kali ini seperti biasa kita akan coba tes di kedua smartphone ini ya yang Snapdragon 860 atau 800 series dan di 700 series cuy oke nah disini kita akan coba tes dulu di 800 series nanti kita coba tes di 700 series nah kalau kita coba lihat masuk ke dalam aplikasinya seperti ini ya untuk tampilan alatnya dia masih sama seperti versi sebelumnya disini dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya dan ini stabil cuy oke ya nah kalau di spesifik di Poco X3 Pro ya ini setiap kali update ya memang ketika masuk ke dalam game booster ya ataupun game space dia ini untuk GPU settingnya selalu hilang cuy ketika update ya ketika update ataupun ketika di restart kenapa karena sistem operasinya dia itu masih default ya jadi begitu di restart dia akan langsung kembali ke default seperti itu ya memang defaultnya seperti ini gitu kan nah disini kita coba aktifkan lagi aja ya oke kita coba aktifkan dulu di set edit ya di global table pastinya GPU tuner sweet ya oke langsung aja cari di sini mungkin teman-teman udah pada paham lah ya oke eh wait wait ya agak mana ini nah ini temen-temen ya nah ini false kembali lagi ke false ya secara default nanti itu ke false kita ubah lagi menjadi true ya Nah udah seperti ini kemudian kita keluarkan ya kita masuk lagi ke dalam aplikasinya seperti ini oke nah sekarang sudah ada kembali dan untuk settingan di sini seperti ini ya saya pakai settingannya seperti ini pakai 60fps 720p ini seperti ini untuk di bagian setelan tambahannya di sini saya nggak edit edit apapun ya secara default aja gitu cuy oke guys sebelumnya kita sudah coba tes di Poco S3 Pro ya terutama untuk aplikasinya nah disini saya sudah install di Poco X3 NFC jadi bedanya apa aja sih nah di Poco X3 NFC kita coba di bagian sistem atau keamanan atau di security nya ya itu tampilannya banyak cuy ini masih versi yang kayak sebelumnya gitu ya karena di Poco X3 NFC ini masih di Android 12 gitu ya jadi ini tampilannya seperti ini cuy gitu dan untuk di bagian baterai dan lain sebagainya masih sama seperti di versi sebelumnya gitu ya oke dan disini untuk di Poco X3 NFC ini atau di Snapdragon 700 series yang saya pakai ini itu untuk plugin layanan sistemnya dia masih menggunakan versi 9.11.41 nah versi yang ini nih yang recommended cuy gitu ya Nah untuk Joyose masih di versi 2.2.74 gitu ya Nah kemudian kalau kita coba masuk ke dalam game turbonya tampilannya seperti ini cuy ya Nah ini include ya ini saat kesatuan wah satuan dengan security ya game turbo 7.8.4 nyebutnya bisa security 7.8.4 juga bisa cuy ya sama gitu kan Nah untuk GPU settingnya dia permanen cuy nggak hilang di Poco X3 NFC ya seperti ini Nah untuk settingan dari Genshin Impact nya seperti ini cuy ya Oke langsung aja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay daripada Genshin Impact nanti saya akan coba langsung keduanya nih ya di X3 Pro dan di X3 NFC ya Snapdragon 800 series dan Snapdragon 700 series seperti apa cuy Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplaynya Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya ini yang di atas ini Snapdragon 800 series disini sayangnya dia itu di limit performanya 37 fps doang cuy ya ini kalau menurut saya sih enggak enggak recommended ya enggak worth it di sini nih gitu ya Nah kalau misalkan di Poco X3 NFC dia ini 60fps dalam seperti ini juga cuy ini dia mulai ulang nih karena disini saya ada akunnya satu tadi saya mau mulai dua-duanya dia ini stabil di 60fps lihat 59-60 fps ya untuk di Poco X3 NFC atau Snapdragon 700 series untuk security yang 7.8.4 ini tapi di sini dia hanya 37 fps doang cuy ya Oke ini jelas enggak worth it di Snapdragon 800 series ya ataupun di Poco X3 Pro tapi intinya tetap harus dicoba cuy harus dicoba kalau nggak dicoba kita enggak tahu sebenarnya gitu ya Nah dia ini dalam eh seperti ini ya grafik seperti ini ataupun apa namanya animasi seperti ini dia masih di 59-60 fps ini di Poco X3 NFC ini mantep sih Snapdragon 732 series ya kita pakai sini aja deh kita mulai ya harus nickname katanya Oke white Oke guys disini saya sudah masuk nih ya untuk di Poco X3 NFC ini dia bener-bener stabil cuy tempat bisa lihat ya di sini fpsnya dia di 4850 gitu kan ini aman tuh lihat tuh 50fps ya 47 dan kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan ya sini dia itu bisa sampai ke 60-an fps 57 59 60fps ya ini keren sih kalau menurut saya ya Oke jadi kalau di Poco X3 NFC atau di Snapdragon 700 series ini kayaknya bisa dipakai nih saya pakai Joyose masih di versi 2.274 untuk di Poco X3 NFC ini cuy jadi bisa dicoba deh untuk security kali ini gitu ya ataupun kalau misalkan sudah nyaman di 7.7.3 ekor 1.3 udah jangan update udah disitu aja deh gitu ya kalau ini kalau menurut saya sih eh cuma opsi aja gitu kan kalau teman-teman penasaran bisa dicoba aja yang versi yang ini ini recommended untuk dipoco X3 NFC atau Snapdragon 700 series ya oke nah selanjutnya disini untuk di series 800 ya Snapdragon 800 series dia ke limit performanya versi 7.8.4 ini kalau menurut saya sih nggak 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 worth it coy gitu ya tuh lihat ini agak nyandet beda ya beda jika kalau misalkan kita coba di forstop aplikasi Joyose nya coy nih kita akan coba forstop aplikasi Joyose kita masuk dulu ke dalam setting ya ke pengaturan cuy kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan aplikasi keolah aplikasi cari aplikasi Joyose Oke nah Joyose ini teman-teman langsung kita paksa berhenti ya oke kemudian kita langsung aja masuk lagi ke dalam gamenya nah jika kita paksa berhenti lihat teman-teman ini performanya mantep banget lihat ini sama sekali tidak ada frame disini ya ini keren cuy lihat ini enak banget tuh kalau misalkan kita coba forstop aplikasi Joyose nya gitu ya jadi kalau misalkan sini recommended banget lah ya teman-teman kalau misalkan main forstop Joyose gitu tapi saran saya sih lebih baik tanpa forstop Joyose itu tidak terlimit nah kalau tidak terlimit itu worth it sih kayak versi 7.7.3 ekor 1.3 cuy itu oke sih kalau menurut saya ya kalau versi yang ini seperti ini jadi teman-teman tinggal dipilih aja ya maunya yang mana gitu cuy oke next kita coba di game mobile Legends ya seperti apa nanti di kedua smartphone ini dengan menggunakan security versi 7.8.4 ini cuy oke oke di sini saya sudah masuk nih dalam gameplay daripada mobile Legends ya dia stabil di 90 fps yang bawah juga ini sedang saya coba masuk nih kita kita coba lihat aja ya Bagaimana performanya dia stabil tuh temen-temen ya mantep sih ini ya hai 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 ah first blood oke ya aman ini ya tuh stabil ya 90 fps lihat cuy ini di snapdragon 800 series ya yang sudah support sampai ke grafik fps Ultra ya atau 120fps mantap nih mantap ya oke coba nih mainin dua HP ya nah yang bawah baru masuk coy Hai nombor baru masuk Oke kita coba lihat dulu ya bawah nih kita coba dia di 59-60 fps mantap ya stabil juga stabil juga yang bawah juga ini stabil cuy fpsnya ya tuh sorry ini ketarik ke bawah cuy nah ini yang bawah stabil yang atas stabil Oh mantap sorry sorry ini apk jadinya cuy kita Oke kita langsung aja coba lihat oke seperti itu cuy ya jadi ini lancar ya lancar 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 aman ya aman lah hai 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 Oke kita mainin dua gini cuy mantap mainin dua HP gila oke sip ya jadi ini lancar cuy lancar ya 90fps ini stabil di 60fps Oke sip ya pokoknya ini bisa dicoba oleh teman-teman untuk security nya lah tekomid yang pasti kalau ekor 1.2 itu stabil intinya sudah bahasa 속 indonesia seperti itu cuy mantap ya oke hai